Halo, jumpa lagi Nah ini adalah lanjutan video cabai rawit kaliber kita Kali ini kita akan rekap perkembangan dan perawatan cabai rawit kita Dari hari ke-11 sampai hari ke-20 Nah sekarang ini adalah kondisi cabai rawit kaliber kita saat berumur 11 hari Dan tadi malam itu masih hujan Sehingga daun-daun yang di bagian bawah ini semakin banyak yang rontok Walaupun kemarin sudah kita kocor dengan kapur dolomit Tapi daun-daun ini masih saja rontok Mungkin karena di sini itu setiap malam masih hujan Dan yang terkena bercak daun Itu sudah sampai pada daun di bagian atas Dan hari ini rencananya kita akan melakukan pemupukan Atau pengocoran untuk pertama kalinya Nah sebelum kita kocor Kita bikin lubang dulu Atau kita lakukan penugalan Jadi cara pemupukan ini tuh Tugal kocor Ini kan kita tidak memakai mulsa Jadi tujuan lubang kocor ini Agar cairan pupuknya nanti itu tidak mengalir kemana-mana Pada pemupukan yang pertama ini Jenis pupuk yang kita pakai adalah NPK 1616 dari Pak Tani Nah ini adalah kandungan usur haranya itu sangat banyak Karena NPK Pak Tani ini tuh memang Kandungan usur haranya itu sangat lengkap Baik unsur hara makro maupun unsur hara mikronya Nah dosis yang kita pakai pada pemupukan yang pertama ini Adalah 10 sendok makan per tangki 16 liter Terima kasih telah menonton! Nah terus setelah itu Kita tambahkan juga 1 sendok makan pupuk ultradap Jadi fungsi pupuk ultradap ini Untuk merangsang pertumbuhan akar dan percabangan Karena kan sejak awal tanaman cabai kita ini Kita tidak memakai pupuk dasar Jadi kita perkuat di pupuk susulan Nah ini dia fungsi lubang kocornya Agar cairan pupuknya itu tidak mengalir kemana-mana Jadi langsung terserap ke dalam tanah Nah sekarang 12 hari setelah tanam Kondisi tanaman kita semakin parah Daun-daunnya semakin banyak yang gugur Dan semalam itu hujan deras lagi Jadi sudah lebih dari satu minggu ini itu hujan terus setiap malam Nah ini adalah bekas genangan air hujan semalam Dan tanaman kita yang terkena bercak daun itu hampir seberdua Atau setengah dari populasi tanaman cabai yang ada di sini Dan sekarang kita akan melakukan penyepraian fungisida Dengan bahan aktif chloratolanil Dengan merek dagang dakonil Jadi fungisida ini itu untuk mengobati penyakit bercak daun tadi Pakarannya itu kita pakai dosis minimal 2 sendok makan untuk 16 liter Nah sekarang 13 hari setelah tanam Kondisi cabai kita yang sehat itu seperti ini Alhamdulillah itu pertumbuhannya masih normal Dan semalam itu masih hujan Seperti biasa pasir-pasir masih menempel pada daun dan batang tanaman cabai kita Tanaman kita yang sakit Dan beberapa tanaman kita itu ada yang tidak bertahan Ada yang layu dan mati seperti ini Nah ini adalah kondisi tanaman cabai rawit kaliber kita 14 hari setelah tanam Daunnya banyak yang kuning Dan yang terkena bercak daun sekitar 80% dari total populasi tanaman cabai yang ada di sini Dan hari ini kita akan melakukan penyepraian fungisida lagi Dengan bahan aktif chloratolanil Jadi dosisnya itu masih sama 2 sendok makan untuk tangki 16 liter Fungisida doconil ini bahan aktif chloratolanil 75% Dengan cara kerjanya itu kontak Karena tanaman kita terkena bercak daun parah Jadi pengaplikasian fungisida ini tunggal Kita hanya campur dengan perekat Dan interval penyepraiannya itu kita lakukan setiap 2 hari sekali Karena tanaman kita banyak yang kuning daunnya Dan juga beberapa itu mengalami kerontokan yang parah seperti ini Jadi pada sore harinya Kita akan melakukan penyepraian kalsium nitrat Jadi dosis kalsium nitrat ini 3 sendok makan per tangki 16 liter Dan kita tambahkan juga 1 sendok pupuk ultradap Kondisi tanaman kita 16 hari setelah tanam Alhamdulillah sudah mulai sehat Walaupun sampai hari ini masih hujan Jadi sudah hampir 2 minggu ini Hujan setiap malam Tapi tanaman kita masih aman Walaupun terkena bercak daun parah Tapi itu masih bisa kita atasi Tanaman kita masih bisa disembuhkan Terima kasih telah menonton! Dan sekarang kita akan melakukan penyepraian fungisida lagi Tapi kali ini kita akan campur dengan pupuk daun sampurnade Dosisnya sebanyak 2 sendok makan Dan dosis dari fungisida Bion M yang kita pakai kali ini adalah sama 2 sendok makan juga Dan ini merupakan penyepraian fungisida Bion M yang kedua kalinya Pertama kali itu pada saat umur tanaman kita 1 hari Dan sekarang pada saat tanaman kita berumur 16 hari Dan sekarang umur tanaman kita sudah mencari Sudah 20 hari setelah tanam Yang kemarin terkena bercak daun Sekarang sudah mulai pulih Walaupun sampai hari ini Setiap malam masih hujan Jadi dari 4 hari setelah tanam Sampai 20 hari setelah tanam Itu setiap malam hujan Kondisi tanaman masih aman Sejauh ini penyakit yang menyerang tanaman kita Hanya penyakit bercak daun Dan sekarang kita akan melakukan pemupukan atau pengocoran yang kedua Kali ini kita masih memakai pupuk MPK 1616 dari Pak Tani Dosisnya juga masih sama Yaitu 10 sendok makan untuk 1 tangki 16 liter Dan ini kita masih punya sisa pupuk daun samburnade Jadi kita tambahkan saja Jadi ini adalah pengocoran yang kedua ya Saat umur tanaman 20 hari Nah itu dia perkembangan dan perawatan tanaman cabai rawit kita Dari umur 11 sampai 20 hari setelah tanam Dan untuk perawatan dan perkembangan umur 21 sampai 30 hari Akan kita rekap pada video cabai rawit kita selanjutnya Terima kasih telah menonton!